oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel tatah sungging nah di kesempatan saya kali ini saya akan membagikan video mengenai cara tutorial natah dulu ya guys natah dulu mulasnya kapan-kapan aja dulu dilanjutkan video yang multi part pertama nanti video yang kedua saya sudah janji akan membuatkan video mengenai cara bagi untuk mulas nah di video saya untuk video tatah kali ini saya akan membagikan cara atau tutorial metai wayang bokongan ini ada wayang jenis bokongan bokongan kalau ada sembuliannya seperti ini ini jenis wayang seperti permadi atau yudhistiro atau Prabu noroyono dan wayang sesenisnya yang bokongan seperti ini nah video saya kali ini saya akan membagikan gimana cara membuat eh isenan atau pecahan motif wajik wajikan kan banyak sekali sekarang eh banyak sekali gimana atau bentuk cara membuat pecahan tahu banyak-banyak banyak sekali ini sekarang motif 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 pecahan yang sangat gimana ya untuk teman-teman yang belum terlalu bisa atau terlalu menguasai untuk membuat wayang kulit atau mecai bokongan wayang kulit pasti sedikit banyaknya pasti bingung nah untuk eh video kali ini kita belajar mecai wayang bokongan yang yang simple-simple dahulu atau yang mudah dahulu ini adalah motif wajik motif wajik wajik ini motif yang sangat eh sangat mudah ditirukan dan mudah untuk dipelajari nah disini sudah ada wayangnya dan sudah sudah saya pinggiri sembuliannya sudah saya patah ini kemudian kita akan membuat atau mecai bokongannya 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 dan menggunakan motif wajik banyak sekali motifnya ya motif limaran atau yang kayak umbak itu ini motif 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 wajik ini bakunya ya cuma ini nanti kan bisa dikembangkan dan dikreasikan lagi secara secara eh secara eh bisa dikembangkan lagi sesuai dengan skill yang dimiliki para penata nah oke ini sebelumnya pasti digambar dahulu ini ini gambarannya juga sangat mudah cukup mengotak-ngotak membuat garis kotak-kotak seperti membuat poleng pecahan poleng kalau poleng kan gini nah kalau wajik ini apa naik ke atas nah untuk tatah yang digunakan tata yang digunakan untuk mecai cukup sedikit dan enggak rumit enggak banyak terlalu banyak cukup penatas yang besar nih penatas ya penatas yang ukurannya besar kemudian ada tata jenis intern internan atau intan-intanan ini nanti untuk membuat tengahnya ini isenang tengah bisa dilihat isenang tengah ini nah menggunakan ini kemudian bubuk iring bubuk iring ini untuk digunakan untuk membuat pecahan pinggirannya ini karena cuma satu satu jalur atau satu pang ini kan biasanya di sini cat dipulas kalau nantinya cukup satu garis gini ada juga yang dua itu tapi saya senang yang menggunakan dengan satu jadi yang banyak berperan banyak berperan penting di pecahan ini adalah ini bubuk iring patah bubuk iring ini jadi ini sangat berperan penting bagi untuk mecahannya untuk membagi pecahannya oke nggak usah terlalu lama dan banyak bicara dan kita langsung praktekkan bagaimana caranya untuk mecai wayang dokongan jenis permadi ini motif wajibnya oke kita simak videonya cekidot nah ini kita pegang patah jenis penapas penapas yang besar jangan lupa untuk selalu dikasih malam ya ini malam malam ini gunanya untuk melicinkan atau pelumas di media caranya begini cukup diambil tengahnya saja cuma satu saja kalau cara saya itu saya mencari cara yang simple enggak terlalu lumit dan hasilnya cukup memuaskan pasti teman-teman juga bisa ini kalau hadapnya kesini ya kita ambil bagian yang lurus ini dulu kemudian ini harus dikasih setan ini segini kira-kira satu pembubuk ini lanjut ke atas terus maaf ya teman-teman orang bentar di belakang malah banyak ayamnya kalau ini digambar untuk buat gangnya untuk teman-teman yang enggak ini ya cukup dikira-kira kemudian yang sebelah sini yang hadap ke sini gas lor gas lor gas lor kelihatan enggak teman-teman kalau kurang sini maaf enggak kelihatan dan usahakan jangan sampai putus karena nanti kalau putus hasilnya enggak maksimal enggak enggak muat kita ambil tatah jenis penatas lagi yang dibawahnya yang pertama jadi ukurannya yang agak betil dari yang besar terima kasih langkah pertamanya caranya begini sudah semuanya sudah semuanya kemudian kita percaya menggunakan bubuk iring ini sama saja hadap pertama kan kesana naik jadi ya yang dikerjakan yang naik dulu nah, caranya begini caranya besar air 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 bagian ini yang naik ya naik aja dulu biar mudah sebagainya nah naik terus Mbah Putri batuk Mbah Putri lagi batuk bulek guys jadi tadi kan naik sini sekarang lebih baik posisi wayangnya yang ngalah jadi dibalik naik sana gantian mangel nah ini naik terus oke guys dan ternyata saya salah pengertian ini namanya limaran kalau yang umbak-umbak itu namanya pecahan pangkur limaran katanya seperti ini katanya mbah kong saya beliau penata senior empu hai 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 jadinya begini pecahannya nah pecahannya standar pedalangan kalau dari jauh dari jauh ya ngeblur ngeblur guys kalau nggak jauh ngeblur kalau dekat ngeblur nah detailnya seperti ini nah nanti kita isi bagian tengahnya sama pakai emas-emasan kayaknya oke kita lanjut nah natah isen-isenannya nah cekidot nah caranya begini kelihatannya begitu kelihatan jadi susah-susah gampang mengambil video katanya kan kalau mounting kamera melayang terus setengahnya pecahan ini dikasih Namanya Mas-masan manis Sama kayak Membuat badannya mas-masan Tapi beda jadinya Nah Cara Luainya Ini cukup Begini Cuma bubuk Iring manisnya cuma Satu Nah Setengah ini juga dikasih Dan gak kelihatan kosong Ini yang lengkapnya Gini Dia sama kayak Membuat imas-masan Wah Pengerancau Nah Ini yang bikini Kini ya 5 ketukan kalau buat bubuk iring yang mas mas bubuk iring manis 1 2 3 4 6 6 6 bukan bagian sini cuma 3 sudah cukup 6 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 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 8 9 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 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 16 16 17 17 17 20 20 22 21 20 21 22 22 22 22 22 22